Kembali di Net24, Polda Bali gagalkan penyelundupan 45 ekor penyu asal Madura. Untuk menyelamatkan satu alangkah ini, polisi bersama sejumlah wisatawan melepas penyu hasil tangkapan tersebut di Pantai Kuta. Aparat pola air Polda Bali kembali mengamankan 45 ekor penyu dari sebuah kapal nelayan di perairan kubu tambahan buleleng Bali Rabu malam kemarin. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, puluhan penyu hijau ini diduga berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur dan akan diperjual belikan di Bali. Karena penyu tidak bisa bertahan hidup jika terlalu lama di darat, polisi pun segera melepas ke habitat asalnya. Dalam pelepasan tersebut, polisi melibatkan puluhan wisatawan asing dan domestik untuk ikut membantu melepas penyu-penyu ke bibir pantai. Ini adalah satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, sesegara mungkin kita kembalikan mereka ke habitatnya. Terhadap para pelaku yang saat ini belum tertangkap, kita masih mencoba untuk melakukan pengejaran. Sayangnya, salah satu penyu yang berukuran cukup besar mati saat akan dilepas ke laut. Penyu tersebut mengalami luka tusukan cukup dalam di bagian lehernya. Saya pikir ini sangat istimewa. Saya sangat gembira bahwa pelaku tersebut berasal, tapi saya sangat sedih bahwa ini masih berlaku. Ini tidak harus berlaku lagi. Pelaku terdapat, ada satu di sini yang berhenti 100 tahun. Untuk apa? Jadi, semua orang harus memahami bahwa ini tidak baik. Juli lalu, Polda Bali juga menggagalkan penyelundupan puluhan ekor penyu ke Pulau Bali. Kasus penyelundupan ini merupakan tangkapan kedua dalam dua bulan terakhir. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.